Bela, bagaimana suasana di kubu 01 usai pembacaan putusan MK di sore hari ini? Ya, selamat malam Ayu. Memang usai Mahkamah Konstitusi memberikan statement ataupun meresmikan bahwa seluruh gugatan Sekretar Pemilpres 2024 ini ditolak di Mahkamah Konstitusi. Anies maupun Muhaymin ini tidak memberikan statement secara langsung sampai saat ini. Dan memang tadi usai diberi informasi sedapal sidang, itu memang Anies dan Muhaymin langsung meninggalkan area Mahkamah Konstitusi dan langsung keluar untuk melakukan makan bersama. Setelah itu memang saat ini Anies masih melangsungkan agenda silaturahmi dengan ketua umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower. Dan memang pertemuan ini tertutup Ayu, tidak bisa kami akses di lantai 20 yaitu ruang pribadi dari Surya Paloh. Namun tadi saat kami tanyakan kepada Anies saat tibanya di Nasdem Tower, ia mengatakan bahwa usai dari pertemuan nanti dengan Surya Paloh, ini akan diberikan statement. Namun kami juga memberikan informasi bahwa nantinya pihak dari Anies ataupun Muhaymin akan memberikan statement dalam bentuk video ataupun tapping yang sudah nanti akan dikirimkan kepada kami Awak Media. Dan kalau kita melihat memang nanti juga ketua umum ataupun ketua dari umum PKB, ini Mohaymin Iskandar ataupun cowokpres dari Anies juga akan memberikan statement di DPP PKB sampai saat ini memang belum ada statement langsung dari Anies ataupun Mohaymin Usai dari MK menolak seluruh gugatan sekitar pemilu ataupun pilpres 2024. Dan saat ini memang sudah berlangsung sekitar 30 menit pertemuan Anies dengan ketua umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh. Tadi kalau kita tanyakan terkait dengan apa saja yang mau dibahas dengan Surya Paloh, tadi Anies sangat mengatakan bahwa bentuk agenda ataupun pertemuan ini hanya bentuk silaturahmi usai MK menolak seluruh gugatan yang dilayangkan, kubu 01 ataupun juga 03, Ganjar Mahfud begitu. Dan Ayu tadi sebelum Anies tiba di Nasdem Tower, ini ketua umum dari Partai Nasdem ataupun Surya Paloh juga sudah memberikan statement secara resmi bersama dengan Bendahara Umum, Sekretaris Jenderal DPP Nasdem dan juga jajaran pimpinan dari Partai Nasdem sendiri. Kalau kita melihat bahwa Surya Paloh dalam konversi pres tadi sore ini mengatakan bahwa sudah menerima dan menghargai seluruh proses yang sudah berlangsung di makam konstitusi. Artinya memang Surya Paloh ini sudah sebelumnya juga sempat sudah menghargai ataupun mengucapkan selamat kepada Paslon ataupun kepada Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih, Prabowo dan juga Gibran, beberapa saat yang lalu. Dan sampai saat ini memang pihak dari Surya Paloh tidak mengklarifikasi ataupun tidak mengatakan bahwa pihaknya akan dengan langsung memilih ataupun bersama dengan Prabowo ataupun Gibran pada masa selanjutnya, begitu periode pemerintahan selanjutnya. Dan tadi juga kita menanyakan Ayu bagaimana terkait dengan hak angket yang masih digemburkan oleh pihak 01. Namun tadi ketua umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh dengan tegas mengatakan bahwa terkait dengan hak angket ini sudah tidak relevan. Karena hasil dari putusan MK tadi sore ini memang sudah final, artinya adalah tidak ada gugatan ataupun langkah hak angket yang akan ditempuh oleh pihak dari Partai Nasdem di DPR bersama dengan kedua partai pendukung, Anies dan juga Muahamin yaitu PKS dan PKB. Oke, nanti kami juga akan mengupdate kepada Anda, Ayu dan juga kepada pemirsa bagaimana nantinya pertemuan dari Anies dan juga Surya Paloh di lantai 20 Nasdem Tower. Nanti kami akan mengupdate bagaimana apa saja perbincangan dan apa saja yang dibahas oleh Anies dan juga Surya Paloh. Kembalikan Anda. Baik, Bella bisa Anda informasikan kepada kami siapa saja tokoh-tokoh yang hadir di sana saat ini dan terkait dengan bagaimana konferensi pers yang telah dilaksanakan Surya Paloh pasca putusan MK. Apakah nanti itu akan ada kaitannya mengenai langkah dari kubu 01 ke depannya? Ya, Ayu. Terkait dengan siapa saja yang hadir dalam pertemuan di lantai 20 Nasdem Tower. Ini memang tadi kita melihat bahwa adanya Sekjen dari Partai Nasdem, Hermawit Aslim, Ketua DPP dari Partai Nasdem, Charles Meikansyah dan juga beberapa jajaran pimpinan dari Partai Nasdem. Namun memang tadi pihak dari Ketua DPP Partai Nasdem, Wily Aditya dan juga bendara umum dari Partai Nasdem, Sahroni, ini juga sudah meninggalkan area Nasdem Tower sebelum Anies tiba di area Nasdem Tower, sebelum pertemuan dengan Surya Paloh berlangsung. Dan tadi terkait dengan apa saja statement dan juga bagaimana langkah dari Partai Nasdem atau Surya Paloh, tadi juga kami menanyakan, artinya memang sampai saat ini pihak dari Surya Paloh masih melakukan konsolidasi dengan partai-partai lain ataupun dengan partai pendukung dari Prabowo Subianto, namun belum ada pertemuan yang akan berlangsung dekat-dekat ini, Ayudan. Memang pihak dari Surya Paloh tetap menegaskan bahwa akan bersama dengan membangun ataupun tetap berjuang dengan demokrasi Indonesia, artinya kalau kami simpulkan dari hasil konversi pers tadi, memang Surya Paloh ini arahnya sudah terlihat ataupun sudah akan memihak kepada Prabowo dan juga Gibran. Kembali kandah. Baik, Bella, mungkin bisa Anda informasikan juga kepada kami terkait pernyataan dari Surya Paloh mengenai hak angket yang memang dikatakan bahwa sebenarnya tidak ingin dilakukan kembali. Apakah ini berarti sudah menyerah di sengketa pilpres ini atau sebenarnya masih ada langkah-langkah lain yang sekiranya akan dilakukan? Ya, terkait dengan penggagasan hak angket di Parlemen ataupun di DPR memang sampai saat ini pihak dari Partai Nasdem ataupun PKB dan juga PKS ini sebenarnya masih menunggu langkah dari PDI Perjuangan. Karena kalau kita melihat komposisi di Parlemen ini memang PDI Perjuangan ini memiliki kursi terbanyak dan mayoritas ini bisa membangun ataupun suara di Parlemen begitu. Dan memang sampai saat ini pihak dari Surya Paloh ataupun dari PKB ini memang belum bisa memberikan informasi terkait-terkait kaget. Nah, Ayu, sekarang ini kami akan bersiap untuk mendengarkan secara langsung persiapan dari hasil silaturahmi dari Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh maksud saya Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh dan juga Anies Baswedan. Kembali kandah. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Bella Mullah Hela melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat malam.